Serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara Komando Operasi Udara 2 di bawah pimpinan Marsikal Uda TNI Budi Ahmadi Memberikan direktif kepada Komandana Lanut Sultan Hassanuddin Marsikal pertama TNI Bonang Bayuwaji Gautama Untuk melaksanakan demo operasi udara Dalam gurun waktu 30 menit ke depan Akan kita saksikan bersama demo udara operasi tempur TNI Angkatan Udara Yang melibatkan pesawat tempur Pesawat transport militer, pesawat mintai, helikopter Dan peralaman canggih serta pradidurit profesional Dan terlatih Lanut Sultan Hassanuddin Lanut Sultan Hassanuddin merupakan angkaan udara di bawah jajaran bom udara 2 Bakasa Yang membawa kesuka-suka alut istat TNI Angkatan Udara Di antaranya pesawat Sukhoi S-U-2730 Pesawat Boeing 777-200 Intai Baritif Dan pesawat C-130 Hercules Pada demo udara-udara kali ini Bertindak-indak sebagai ekstrem SIS Direktur Yaitu Kolonel Pederbang Agus Rahimah Yang menjabat sebagai komandan wing udara ma Lanut Sultan Hassanuddin Berlaku sebagai vision commander Let's call penerbang Andril Libarsyah Sebagai narator letur penerbang Vikri Dan leda penerbang candra Yang akan memadu hadirin sekalian dalam acara demo udara pada hari ini Hadirin yang kami hormati Berikan tepuk tangan paling meriah Air TNP Festival F88 Tahun 2020 Gwapa Lupa Operasi pertama yang akan dilaksanakan pada sore hari ini Adalah operasi udara khusus Yaitu melaksanakan operasi perebutan Pengoperasian pangkalan udara atau OP3U Yang akan dilaksanakan oleh pesawat C-130 Hercules dan drone udara 33 Dengan all-sine unicorn fly Unicorn fly Unicorn fly penyerangan dan penyergapan hadap-hadap wilayah muslim sesaat lagi Unicorn Fly akan melaksanakan depoy para penerjun penerjunan ini akan dilaksanakan satu kali terdiri 12 prajurit Kopaskar para penerjun yang terlibat dalam delok-delok ini merupakan prajurit yang mengikuti berbagai kejuangan tingkat nasional maupun internasional petidak sebagai leader pada penerjuan terjual kali ini adalah letko pasukan firman syah amansyah yang merupakan alumi angademi angkatan udara 2003 yang kesarinya pejabat sebagai kemarahan batalion 666 pasukan hari terhadirkan pandangan ke langit hadirin sekalian Unicorn Fly final pos7000 feet ready to deploy pintu pesawat telah terbuka perjurit go go perjurit satu dua tiga empat lima enam tujuh 8, 9, 10, 11, dan 12 penerjun Bayo mengembang dengan sempurna Berikan kemenangan yang paling terlihat Para susu yang digulangkan oleh para penerjun ini Berdiri dari jenis M9 dan Mahtri Yang berubah dengan para seter tembus Oil atau agurasi Dapat kita tahu bersama Pada misi penerjunan bebas tembus Sangat efektif dalam pelaksanaan Infiltrasi ke daerah musuh Dalam suatu operasi militer Khususnya apabila sasaran musuh sulit Untuk menjangkau dengan media darat Ataupun laut Ada pun dalam misi operasi militer Terjun payuk ini dapat dilakukan Melalui dua cara Yaitu halo atau high altitude High altitude high opening Alikan pandangan hadirin semua yang kefirotron Untuk menyaksikan pencun payung dari Yonko Fatamengko Pasgat Ladut Sultan Haduddin Berikan kemenangan yang paling meriah Satulah usutu Indonesia Bukankan semangat Bukanku Lalu selain lapor operasi militer Tentera ini juga dapat digunakan Dalam operasi SAR ketanusiaan Dan penanggulanan bencana alam Seperti contoh pada saat terjadi tsunami Di Kepulauan Bentawai Tahun 2010 Prajurit-prajurit Kopas Gas Dituntunkan beberapa tempat Untuk membantu galupan potasi Yang telah luluh lantah akibat tsunami Agar dapat digunakan untuk penyaluran bantuan Maupun evakuasi Marilah kembali kita arahkan pandangan kita ke udara Nampak para penerjun andalan Kopas Gas Dengan kepiawayannya Mengendarikan parasut Meliuk-liuk di angkasa Perlu kami sampaikan Bahwa para penerjun juga mengibarkan Empat bendera di angkasa Bendera-bendera tersebut terdiri Bendera yang pertama Bendera Merah Putih Yang dikibarkan oleh Mayor Pasukan Kriski Dengan parasut jenis M9 Dengan jabatan beliau sehari-hari Sebagai Kasipers Wing Komanda 2 Kopas Gas Bendera selanjutnya Bendera Swabwana Paksa TNI Angkatan Udara Dikibarkan oleh Sertu Suwarno Juga menggunakan parasut jenis M9 Berdinas di Batalion Komando 466 Pasopati Kopas Gas Bendera selanjutnya Bendera Pemerintah Daerah Kota Makassar Yang dikibarkan oleh Letnan Kolonel Pasukan Virasan Amansyah Menggunakan parasut jenis M9 Beliau juga merupakan Putra Daerah Asli Tanah Goa Kebanggaan Sulawesi Selatan Berikan kebutuhan yang paling maria Kemudian Bendera Air Perakir Bendera Kompat Merupakan Bendera Logo F8 Yang dikibarkan oleh Letupas Faris Menggunakan parasut jenis M9 Dengan jabatan sehari-hari Sebagai Danton 3 Kompi Senapan A Batalion Komando 466 Pasopati Kopas Gas Perlu kami sampaikan Bahwa Kopas Gas Adalah satu pasukan Khusus Batra Udara Yang bertugas Melaksanakan operasi perebutan Dan pengoperasian Pangkalan Udara Dan operasi khusus lainnya Kopas Gas Lahir pada tanggal 17 Oktober 1947 Yang ditandai dengan Dilaksanaan penerjuran Atau operasi lintas udara Yang pertama kalinya Di Indonesia Tepatnya di Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Oleh 13 prajurit Kopas Gas Dalam rangka meninggirkan Moril Dan semangat rakyat Kalimantan Tengah Dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Di bumi Borneo Dengan harapan yang sama pula Keadiran para petunjuk Kopas Gas Pada sore hari ini Selain untuk menghibur masyarakat Tetapi juga mengharapkan Mampu meningkatkan semangat Seluruh warga Sulawesi Selatan Dan membangun provinsi Sulawesi Selatan Yang sejahtera Kopas Gas Merupakan pasukan khusus Yang dimiliki TNI Angkatan Udara Kopas Gas Merupakan satuan tempur darat Berkemampuan tiga matra Yaitu darat, laut, dan udara Setiap prajurit pas gas Diharuskan minimal Memiliki kualifikasi Para komando Untuk dapat melaksanakan tugas Secara profesional Kemudian ditambahkan Kemampuan khusus kematra udara Sesuai dengan spesialisasinya Tugas dan tanggung jawab Kopas Gas Sama dengan pasukan tempur lainnya Yaitu sebagai satuan tempur negara Yang membedakan Yaitu dari semua fungsi Kopas Gas Sebagai pasukan pemukul Negara kesatuan Republik Indonesia Yang siap diterjunkan di segala medan Baikutan, kota, rawa, sungai Maupun laut Untuk menumpas semua musuh Yang melawan NKRI Kopas Gas Mempunyai ciri khas Tugas tambahan Yang tidak dimiliki oleh pasukan lain Yaitu operasi perebutan Dan pengoperasian pangkalan udara Yaitu merebut Dan mempertahankan pangkalan Dan untuk selanjutnya Menyiapkan pendaratan pesawat Dan penerjunan pasukan awan Tampak satu persatu Para penerjun telah siap Untuk melaksanakan pendaratan Kita sambut para penerjun kita Dengan tepuk tangan yang beria Happy landing Para penerjun andalan Kopas Gas TNI Angkatan Udara Kopas Gas Merupakan pasukan khusus Yang dimiliki TNI Angkatan Udara Kopas Gas merupakan patuan tempur Darat yang berkemampuan tiga mata Yaitu darat, laut, dan udara Setiap prajurit Harus diminimal memiliki kualifikasi Para komando Untuk dapat pelaksanaan tugas Secara profesional Kemudian ditambahkan Kemampuan khusus kematra udara Sesuai dengan spesialisasinya Tugas bertanggung jawab Pemaskan sahabat dengan Pasukan tempur lainnya Yaitu sebagai Satuan tempur negara Yang membedakan Yaitu dari semua fungsi Masyarakat sebagai Pasukan pengukur Negara kesatuan Republik Indonesia Yang siap ditersudukan Segala beda Baik hutan, kota, rawa, sungai, laut Untuk menumpas semua musuh Yang melawan negara kesatuan Republik Indonesia Dapat kita lihat di layar videotron Para penerjun telah terjun dengan aman satu persatu Berikan tempat tangan yang paling maria Tersisa dua penerjun di atas yang masih meliuk-liuk di angkasa Membawa dua bendera Yaitu bendera Merah Putih Dan bendera pemerintah Kota Makassar Dan lagi alihkan padangan Hadirin sekalian pada videotron Terlihat satu persatu penerjun Sudah melaksanakan penerjakan dengan aman Penerjun terakhir membawa bendera F8 Yang sesaat lagi akan mendarat tempat di drop zone Mari kita alihkan padangan Penerjun terakhir membawa bendera F8 Dan bangkasa Kita alihkan padangan Satu penerjun pomo bendera Merah Putih Persiapan untuk pendarat di drop zone Persiapan padang Indonesia Persiapan penderjun terakhir Membawa bendera Merah Putih Untuk persiapan laksanakan landing dengan sempurna Balilah kita sambut Karena penerjun kebanggaan Pemaskas TNI Angkatan Udara Beri tepuk tangan yang paling balilah Hadirin yang berbahagia Manuver setelah ini Akan disimulisikan operasi udara serangan strategis Yang merupakan operasi udara Dengan tujuan untuk melompokkan Objek vital atau objek strategis musuh Pada demo kali ini Terdapat beberapa wilayah pertahanan musuh Di suatu tempat yang dilengkapi Dengan radar dan persenjataan ground to air Kemudian terdapat juga pasukan dari kompaskan Yang sedang melaksanakan infiltrasi di wilayah musuh Skadron Udara 11 mendapatkan perintah untuk melaksanakan penyirgapan Terhadap wilayah tersebut Dan memberikan bantuan dari udara kepada para prajurit kawan Dengan menggunakan pesawat Dua pesawat tempur Sukhoi Su-30 Mk2 Dengan call sign Thunderfly Dengan leaderfly yaitu komandan Skadron Udara 11 Let call penerbang Andri Libarsyah Dengan call sign Stella Hadirin yang kami hormati Di hadapan kita Sesaat lagi akan terbang Pada ketinggian 1.500 kaki Di atas permukaan laut Dua pesawat Sukhoi Su-30 Yang disimulasikan Dilengkapi dengan persenjataan Dari udara ke darah Perlu hadirin ketahui bersama Pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 ini Memiliki dimensi tinggi 6,4 meter Panjang 29,1 meter Lebar 14,7 meter Pesawat ini mampu lepas landas Dengan berat 38 ton Dan bisa menggotong persenjataan Seberat 8.000 kg Dengan informasi dari Ground Forward Air Controller Atau G-FAC Dari prajurit Kopaskar Yang sedang melaksanakan infiltrasi Untuk meminta bantuan Pesawat Sukhoi 30 Mk2 Hadirin yang berbahagia Datang dari arah kiri podium Dua pesawat Sukhoi Akan melaksanakan PES Untuk memastikan koordinat titik objek Yang akan dihancurkan Mari alihkan pandangan kita semua ke kiri podium Mari kita sambut Thunder Flight Flair, Flair, Flair Berikan penghutangan yang paling maria Kemudian Thunder Flight Akan berbelop ke kiri Untuk persiapan melaksanakan penyerangan Terhadap wilayah musuh Perlu kita ketahui bersama Pesawat Sukhoi kebanggaan Indonesia ini Hanya ditempatkan di tanah Sulawesi Karena Sulawesi adalah center of Indonesia Berikan tepuk tangan yang maria Setelah mendapat informasi dari Cifat Thunder Flight harus melaksanakan penyergapan ke perlah tersebut Hadirin sekalian Kita arahkan pandangan kita ke depan podium Thunder Flight bersiap untuk melaksanakan penyerangan satu per satu Target telah terkunci Kita sambut Thunder One Attack And Thunder Two Attack Berikan tepuk tangan yang paling maria Selanjutnya Thunder Flight akan melaksanakan PES Dari arah kiri podium Untuk memastikan kehancuran wilayah musuh Hadirin yang berbahagia Marilah kita alihkan pandangan kita ke arah kiri podium Thunder Flight akan melintas di hadapan kita semua Hadirin yang berbahagia Hadirin yang berbahagia Marilah kita sambut Thunder Flight Berikan tepuk tangan yang paling maria Selanjutnya Thunder Flight melaksanakan observasi di wilayah musuh dengan berputar 360 derajat di daerah musuh Untuk melaksanakan pengecekan berhadap kekuatan persenjataan maupun keberadaan prajurit lawan Persiapkan diri anda Untuk merasakan gemuruh Dari The Thunder Yang merupakan sebutan Bagi para penerbang Sukhoi 2730 Skadron Udara 11 Hadirin sekalian Kita sambut Thunder Flight Kemudian Thunder Flight standby Untuk menerima informasi kembali dari Civek Setelah mendapat informasi dari Civek Thunder Flight harus melaksanakan final check terhadap wilayah musuh Untuk memastikan wilayah tersebut telah dihancurkan dengan sempurna Perlu hadirin ketahui bahwa Sukhoi SU-30 MK2 ini memiliki dimensi 6,4 meter Panjang 29 meter Lebar 14,7 Hadirin yang berbahagia Mari kita alihkan pandangan kita ke sisi kanan podium Mari kita sambut Thunder Flight Flair Flair And number two Flair Berikan penggunaan yang paling mahir Jangan lupa Hadirin sekalian Marilah kita alihkan pandangan kita sejarah ke layar videotron Akan ditampilkan video Arya Bakti Lanut Sultan Hasanuddin dan Kops Udara 2 Selamat menyaksikan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati! Terima kasih kerana menonton!